Intro Kita sangatlah beda Jalani hidup kita Tapi kita satu Mimpi kita satu Bersama jelajah dunia Tuanglah semua ragu One heart, one heart Terus melangkah Bersama satu hati One heart, one heart Nah ini teman-teman Bidelak 2003 Terbaru warna brown Atau coklat Nah ini untuk garansinya 3 tahun Untuk garansi mesin Yaitu 30 ribu kilometer Atau 3 tahun Ya mana yang tercapai lebih dulu Untuk garansi injeksi 5 tahun Atau 50 ribu kilometer Mana yang tercapai lebih dulu Untuk garansi Kelistrikan Yaitu 1 tahun Atau 10 ribu kilometer Mana yang tercapai lebih dulu Ya teman-teman Nah untuk bonus Ya bonus apa saja Saat Anda membeli Bidelak ini Yang pertama Itu dapat helm Jaket Kontribusi atau tol sheet Ya tempat pelat Dan pijakan alas kaki Atau stapler teman-teman Nah seperti ini Pijakan alas kakinya Yuk langsung saja Saya review Fitur-fiturnya Yang ada di Bit ini ya teman-teman Ya kita mulai Dari atas Ya yang ini Ada tulisannya Honda Warnanya putih Yang ini hitam mengkilat Atau hitam glossy Yang ini warna brown Ya Atau coklat dop Ini warna brown Nah brown ya Terus yang atasnya ini Warna hitam dop ya teman-teman Warna hitam dop Nah terus lampu sen Ini lampunya bulan Untuk cahaya utama Sistem pencahayaan lampu utama ini Sudah LED Jadi cahayanya sangat terang sekali Nah untuk spotboard depan Warnanya juga Matte brown Ya Atau coklat dop Nah Untuk sistem pengereman Yaitu sudah Combrite bit Atau CBS Nah ini Pengeremannya Roda depan Sudah cakram Banyak tubeless Ukuran 80x90 ring 14 Nah Peleknya Warnanya hitam dop ya teman-teman Nah Terus disini Terdapat Tulisan Honda Ini warnanya silver Nah disini Ada Speedol Warnanya biru ini Ini Tandanya Sudah Lolos dari Pengecekan Dari distributor ya Dari distributor itu Dicoret seperti ini Tanjanya sudah Dicek ya teman-teman Nah ini bukan Beret atau Bagaimana ya Jadi tandanya Kalau sudah Dicek Nah ini Warnanya Brown Matte brown ya Terus kita Ke atas Ke bagian Setang Sebelah kanan Tombol Jarak dekat Jarak jauh ya Untuk lampu depan Nah ini Tempat Spion Nah terus ini Rim Untuk roda depan Dan roda belakang Dikarenakan Ini rimnya Sudah sistem CBS Atau rim ganda Jadi untuk Kesimbangan Pengeremannya Teman-teman Ini sebelah kiri Dan ini Adalah Tuas Pengunci rim Apabila Kita parkir Miring Maka Tuas ini Dikunci Ya Biar Tidak mudah Keloret Atau Jatuh ya Terus ini Tombol klakson Ini tombol Send Send kanan Kiri ya Nah untuk Speedometer Yang ini Masih Manual ya Terus ini Digital Jadi Kombinasi Digital Panel meter Terus ini Juga Ada lampu-lampu Indikator Informasinya Yang Sudah Sangat lengkap Untuk setir Sebelah kanan Atau setang Sebelah kanan Nah ini ada Tombol ISS ISS Ini on Ini off Ya Bila off Itu normal Tidak mati sendiri Bila on Itu Berhenti lebih dari Gede Pasti mesin Akan mati Ya Dalam suhu Yang panas Tapi ya Untuk Menghidupkan Cukup tarik Tuas gasnya Saja Jadi sudah hidup Ini tombol Double Starter Terus ini Rim Untuk roda Depan Ya Untuk roda depan Saja Kalau yang sebelah kiri Kan belakang depan Kita turun ke bawah Nah disini Ada logo Honda Ya teman-teman Nah disampingnya Dikililingnya Warna hitam glossy Nah ini Warna hitam drop Nah ini Warna hitam drop Semuanya ya teman-teman Sampai ke bawah Nah disini Ada fitur Terbaru yang ada Di bit Fitur Power charger Atau tempat Pengecesan hp Ya Nah disini Nah ini Tinggal Membelikan Joloannya Saja Nah seperti ini Terus Atasnya ini Kunci Kuncinya masih Kunci biasa Manual Seperti ini ya Nah ini Disampingnya Ada tombol Itu Seat Tulisannya itu Untuk membuka Jok Terus Turun ke bawah Nah ini hitam drop Semuanya Terus ini Stapler Bonus untuk Pijakan Alas kaki Ini hitam drop Semuanya ya Teman-teman Nah terus disini Ada kombinasi Potak-potak Wajik-wajik ya Jadi sangat elegan Ini hitam drop Semuanya Nah terus ini Warna brown Matte brown Atau coklat Coklat drop ya Ini Pijakan kaki Untuk Pembonceng Nah ini Dilapisi dengan karet Yang dalamnya ini Besi ya teman-teman Nah terus Kita naik ke atas Nah disini ada Emblem beat Nah ini emblemnya ya Emblem beat Strip timbul Warna Krum Mengkilap Di bawahnya ini Ada tulisan Indin stop Yaitu karena Sudah Sistem ISS Sudah sistem Mati sendiri Nah Turun ke bawah Nah ini filternya Warnanya hitam drop Mesinnya sudah WSP Yang ini Areas ini Warnanya hitam drop Semuanya Nah ini Kickstarter Atau Engkolnya ini Nah ini Semua beat Pakai ya Pakai engkol ini Jadi itu Tipe CBS Tipe ISS Tipe Deluxe Ya Tipe Street Ada semuanya Jadi kalau Yang Ada Tempat Power Charger nya itu Hanya di Tipe Deluxe Dan Tipe ISS Yang CBS Dan Street Tidak ada Power Charger Terus Suspensi Belakang Skok belakang Ya Satu ya Teman-teman Ya Satu Ini sistem Pengereman belakang Menggunakan Tromol Banyak sudah Double Ukuran 90 Per 90 Ring 14 Untuk Pelek Warna hitam Drop Nah Untuk Lampu Sen Nah ini Lampunya Masih lampu Bulam Untuk Sistem pencahayaan Belakang Ya ini Lampu belakangnya Ini Sudah LED Jadi cahayanya Sangat terang Sekali Nah di bawahnya Ini terdapat Tulisan Honda Warna putih Ini warna Hitam Drop semuanya Ya teman-teman Ini Spotboard belakang Warna hitam Drop Yang sampingnya Sini Ada Variasinya Ya Berbentuk Wajik-wajik Nah yang sangat Keren Sangat elegan Ini ada Lubangnya Ini tempat Untuk Plat Untuk Kenal pot Nah bentuknya Sama dengan Sekupi Kecil Cuma bedanya Di pelindung Panasnya Saja Kalau pelindung Panasnya Bit Ini agak Kecil Ya Agak Kecil Nah ini Ada Kayak Garis-garisnya Ya Bikin Elegan Nah untuk Pendinginnya Menggunakan Udara Ya teman-teman Tapi kalau Vario Specek Menggunakan Cairan Ya itu Saja Video dari Saya Review dari Saya Dukung channel Saya ya Dengan cara Like Comment Subscribe Dan tekan Tombol Lontongnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh